Sebetulnya sama, hanya perbedaannya dalam penyampaian. Jadi kalau saya ingin mengajar kepada bapak-bapak, dengan saya mengajar kepada ibu-ibu, ada perbedaan sedikit. Kenapa? Karena bapak-bapak lebih mendahului tindakan kalau dapat sesuatu. Tangannya yang menggerakkan sesuatu, kakinya yang melangkah. Kalau ibu-ibu tidak. Tidak, kalau dapat sesuatu, mulutnya duluan yang bicara. Jadi kalau dia dapat sesuatu, ibu-ibu itu beda. Jadi harus hati-hati sama ibu-ibu. Ngomong 10, bisa keluarnya 12, keluarnya 13. Agak perbedaannya di situ. Makanya, Nabi kalau belajar, itu laki perempuan beliau pisah. Itu bukan berarti belajar laki perempuan dicampur tidak boleh, bukan? Karena ada sedikit perbedaannya di situ. Jadi kalau Nabi itu punya majelis, perempuan-perempuan semua. Laki-laki semua. Karena apa yang disampaikannya ada yang khusus. Termasuk, ada apa-apa yang hanya perlu laki-laki tahu, dan ada apa-apa yang hanya perempuan yang perlu tahu. Bicara masalah haid, masalah nifas, masalah bagaimana menuntut, perceraian, itu kepada perempuan. Kalau kepada laki-laki, bukan itu. Bicaranya adalah, bukan masalah haid, itu tidak ada gunanya. Nah, itu pun kalau buat laki-laki penjelasan general atau umum saja, supaya dia bisa mungkin ngasih pelajaran kepada istrinya. Itu begitu. Nah, itu saja. Jadi ada beberapa kekhususan saja. Bukan perbedaan. Kekhususan yang untuk laki dan untuk perempuan. Jadi sebetulnya bukan perbedaan. Kenapa? Karena banyak hal yang justru sama. Jadi misalnya, katakanlah kajian tafsir, masalah akidah. Yang paling banyak perbedaan itu adalah pada masalah fikih dan akhlak. Fikih dan akhlak itu adalah perbedaan. Kenapa? Karena buat laki-laki, pelajaran itu lebih kepada dia memberikan bentuk tanggung jawab dirinya. Di samping dia laki-laki sebagai suami pencari nafkah, dia juga sebagai laki-laki adalah imam yang bertanggung jawab terhadap jalan hidup rumah tangga. Itu laki-laki. Kalau ibu-ibu, perempuan, tuntutannya itu adalah cukup. Bagi dia adalah ditutup, dia jadi orang yang taat saja. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Yang tadinya taatnya kepada orang tua, pindah kepada suami. Kemudian hafizot, menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia tidak mudah bergaul sama laki-laki ajenabi, laki-laki asing, atau orang yang tidak disukai suaminya bertamu. Atau saudaranya sepupu laki-laki, bergaulnya kayak sama. Padahal saudara sepupu itu bukan mahron. Karena ada orang yang kalau dengan saudara sepupu itu kayaknya deket, bisa orang pulang, bisa cipika-cipiki. Padahal sepupu itu tidak boleh. Saudara sepupu ya, jadi saudara sepupu itu ya. Kita adalah anak dari orang tua, kita yang bersaudara. Kita punya bapak, muda punya saudara. Anak dari saudara bapak kita, atau anak dari paman kita, anak dari ujing kita, incang kita, anak dari bule kita, budi kita. Anak itu dengan kita itu mahrom. Bukan mahrom. Itu harus jaga. Tidak boleh. Yang mahrom itu adalah paman kita kepada kita. Bibi kita kepada kita. Itu kalau perempuan bibi. Sepupu itu boleh kawin. Dalam Islam. Sepupu. Jadi anak yang satu kakek, cucu. Satu kakek ini. Itu boleh menikah. Satu kakek. Asalkan tidak sesuasuan. Nah itu kayak gitu kan. Perlu pemahaman. Nah itu diantaranya ini buat siapa? Biar mengerti. Termasuk pengetahuan tentang ini. Tadi saya bilang tuntutan cerai-cerai. Itu supaya faham. Yang bisa menceraikan cuma laki-laki. Perempuan hanya bisa menuntut cerai. Kalau menuntut cerai, sampai cerai itu diputuskan. Baik diputuskan oleh hakim. Maupun hakim meminta suaminya mengatakan kalimat talap. Makanya dicerai. Tapi kalau tidak diucapan oleh suami. Atau tidak diputuskan oleh hakim. Perempuan gak bisa mengatakan. Saya ceraiin kamu udah. Karena gara-gara dia mau kawin lagi misalnya. Istri-nya menceraikan suaminya. Udah. Gak mau tinggal serumah. Malah karena kebetulan rumahnya itu adalah rumah dia. Suaminya diusir. Udah pergi ke sana. Udah saya ceraiin kamu. Itu gak betul. Gak ada yang saya ceraiin kamu itu. Buat perempuan. Kalau suami bisa. Suami punya rumah. Usir istrinya. Pulang kamu ke orang tua kamu. Itu bisa. Makanya suami bisa berbuat zalim. Karena dia punya kekuasaan. Kalau istri. Bisanya dizalimi. Karena dia tidak punya kekuasaan. Nah itu hati-hati itu. Nah kayak gitu. Perbedaan. Ini. Menerangkan ilmu tentang sosok yang lebih. Kemungkinannya dizalimi. Dengan menerangkan pelajaran kepada sosok. Yang mungkin berbuat zalim. Itu beda. Jadinya gitu. Kalau sama. Nanti beda. Ini aja jadinya. Itu beda. Menerangkan sama suami. Ini lebih bertanggung jawab. Sebabnya itu begitu. Diantaranya itu barangkali. Ilmu dunia. Ilmu akhirat. Ilmu semua sama. Ilmu dunia yang dimaksud adalah. Ilmu. Kita. Yang dalam hadis nabi itu. Man aroda. Dunia. Fa'alihi bil ilmi. Wa man aroda al-akhir. Fa'alihi bil ilmi. Wa man aroda huma. Fa'alihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia. Belajar. Siapa yang ingin akhirat. Belajar. Siapa yang ingin keduanya. Belajar. Disuruh menuntut ilmu dua-duanya. Itu maksudnya adalah. Bukan membedakan dunia akhirat. Jadi ilmu itu tetap satu. Tapi yang dimaksud adalah. Ilmu yang berhubungan. Dengan apa-apa. Yang kita perlukan. Dan kita butuhkan. Untuk kehidupan kita di dunia. Itulah yang ikut dengan ilmu dunia. Yang kita perlukan. Kita perlu. Bercocok tanam. Kita belajar tentang tani. Kita perlu berdagang. Dengan baik dan berhasil. Kita perlu belajar bisnis. Belajar tentang manajemen. Apalagi kita punya perusahaan. Itu kita perlu belajar itu. Kita katakanlah. Ingin punya. Industri. Ya kita belajar industri itu. Industri sepeda. Industri motor. Industri mobil. Tentang spare part. Barang-barang semuanya. Harus pelajar itu. Itu yang dimaksud dengan. Kalau kita ingin. Dunia kita sukses. Maka belajar itu. Nanti kalau sudah sukses. Tetap dunianya ini adalah untuk akhirat. Maksudnya. Karena bagi orang beriman. At dunia. Masraatul akhirat. Dunia itu adalah ladang. Bagi kehidupannya di akhirat. Jadi hasil yang dia peroleh di dunia. Nanti dia jadikan alat. Buat dia beli sejadah. Dia beli sarung. Dia beli peci. Dia sholat di masjid. Dengan pakaian yang bersih. Pakai minyak wangi. Sholat yang baik. Dan kalau dia ada lebih. Dia bersedekah. Dia berinfak. Kasih orang. Bantu orang. Dan seterusnya. Dari apa yang dia peroleh. Jadi dunianya setelah dia peroleh. Digunakan untuk kepentingan akhirat. Jadi sebetulnya orientasinya tetap akhirat. Nah. Kalimat. Siapa yang ingin akhirat. Baginya berilmu. Maksudnya. Kita ingin kebahagiaan di akhirat. Salah satu kuncinya adalah sholat. Kita belajar sholat. Jadi belajar seperti yang tadi Pak Tam ditanyakan. Sampai kapan? Kita tidak disuruh belajar yang formal. Gak perlu belajar sampai S1, S2, S3. Ya. Ini ada S4, S4 kali. Gak tahu. Samsung aja udah S25. Iya. S berapa? S24. S24. Kita baru S3 itu. Kalah sama Samsung. Jadi bukan itu. Maksudnya belajar seperti ini. Kita belajar. Kita jadi ingin lebih tahu bagaimana sholat yang betul. Bagaimana pemahaman agama Islam yang lebih baik. Bagaimana supaya saya melakukan sesuatu yang sederhana. Tapi ada pahalanya. Nah itu belajar-belajar seperti itu. Atau belajar pemahaman. Sehingga nanti kalau ada kejadian apa-apa. Kejadian gempa. Baik gempa bumi. Maupun gempa sosial. Kejadian politik. Kejadian sosial. Kita paham. Kejadian rupiah mau jatuh. Kita jadi ada ilmunya. Kita belajar misalnya. Itu belajar itu tidak berhenti di situ. Belajar apapun. Dunia sama akhirnya itu gak terpisahkan. Karena begini. Ini ada dialog. Saya bacakan ya. Ini dia menarik ini. Suatu pagi. Di kampus ITB. Ini kampus ITB kan berarti kampus teknologi. Kampus umum. Ada pertanyaan. Ada orang yang bertanya. Sama orang yang ditanya. Q sama A. Question sama answer. Katakanlah gitu ya. Pak. Si question ini nanya. Anaknya masuk ITB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak bapak juga. Ditanya oleh yang ditanya tadi. Ya pak. Alhamdulillah. Anak saya sekolah di SMA favorit. Di sekolah ini ini. Sekolah favorit tadi disebut namanya. Masuk ITB tanpa tes. Saya sangat bangga dengan sekolah anak saya. Anak bapak dari SMA favorit mana? Ditanya. Dijawab oleh si bapak. Yang ditanya pertama. Bukan yang penanya. Jadi yang ditanya ini. Anak saya dari pesantren. Dia 6 tahun tinggal di pesantren. Dan Alhamdulillah sekarang diterima di ITB tanpa tes juga. Ada yang begini pak. Pesantren yang begini. Seperti Assalam, Solo, Pesantren ini yang di Al-Kahfi. Banyak sekarang pesantren-pesantren begitu ya. Sekolah-sekolah. Ya paling gak boarding school, boarding school itu. Sekolah sudah begitu. Sekolah Tafis Quran. Itu yang Iskariman. Yang di Solo juga. Itu begitu. Lusannya ke ITB. Ke IPB. Ke UI. Itu begitu. Lah. Emang ada orang pesantren yang bisa masuk PTN? Ditanya. Emang ada orang pesantren masuk PTN? Perguruan diinggi nasional maksudnya. Mengenai diinggi negeri ya. Bukannya orang pesantren hanya bisa kuliah agama. Kayak Tafsir, Hadis, Fikih. Atau kuliahnya di UIN atau di Mesir. Dijawab oleh bapak itu. Itulah bedanya pak. Anak pesantren dengan yang tidak pesantren. Anak kami bisa masuk jurusan umum apa saja di PTN. Sementara anak bapak hanya masuk jurusan umum dan tidak bisa masuk jurusan Tafsir dan Hadis. Kalau tidak bisa, ditanggung anak bapak stres sebelum kuliah. Jadi kalau anak pesantren bisa masuk kuliah yang tadi disebutkan itu ke Mesir, ke mana? Bisa. Ke UI. Pasti bisa. Ke kuliah umum juga bisa. Tapi kalau anak sekolah kuliah umum, hanya bisa sekolah di umum. Tidak bisa masuk ke Mesir, tidak bisa masuk ke UIN. Kelebekan dia kalau sudah belajar Fikih, sudah belajar bahasa Arab. Lalu dia bilang, Saya pikir pesantren hanya untuk menjadikan anak jadi guru agama saja. Gini pak sekarang. Anak lulusan pesantren bisa jadi apa saja. Bisa jadi guru, bisa jadi pengusaha, jadi ilmuwan, jadi profesional lainnya. Jadi sebagianya, tidak akan ada anak pesantren yang akan nganggur. Karena paling tidak, dia bisa jadi imam di musholanya. Atau guru ngaji di kampungnya. Itu paling bawahnya lah, katakanlah gitu. Kelab, dia akan jadi imam buat keluarganya. Yang bisa jadi wasilah, pahala surga bagi kedua orang tuanya. Karena kesalahan dan amalan.